10 Tempat Wisata di Makassar Yang Wajib Dikunjung Makassar yang terkenal dengan kuliner hatinya pisang Epe dan Joto ini memiliki berbagai tempat wisata yang indah. Berada di pesisir Pulau Sulawesi, kota ini populer dengan Pantai Rosarinya. Tapi ternyata Makassar masih memiliki berbagai tempat wisata andalan mulai dari pantai sampai dataran tinggin. Jangan sampai saat berada di Makassar Anda tidak tahu harus kemana. Agar tak menyesal karena melewatkan hal-hal menarik saat berkunjung ke Makassar nanti, berikut 10 tempat wisata di Makassar yang wajib masuk ke agenda liburan Anda. Pantai Rosari Memberi ke pantai yang berada di jalan penghibur ini sudah menjadi kegiatan wajib bagi setiap pengunjung yang datang ke Makassar. Tempat wisata andalan ini memiliki keunikan tersendiri. Jika biasanya pantai dikenal dengan pasirnya, Pantai Rosari tidak memiliki pasir. Jika Anda datang, Anda akan menemui beton di tepian. Tidak ada pasir bukan berarti pantai ini tak layak dikunjung. Ada banyak hal yang menarik dari tempat wisata ini. Di sini Anda bisa melakukan banyak hal yang menyenangkan seperti memancing, naik sepeda air atau banana boot, berlayar dengan perahu dan masih banyak lain. Apa hal menarik lainnya dari sebuah tempat wisata? Tentu saja kulinernya. Ada banyak sajian kuliner khas Makassar yang bisa Anda nikmati di sini, mulai dari pisang ete, joto, sob kondro, sampai dengan es palu butung. Tempat wisata di Makassar ini dikunjungi setiap hari terutama saat akhir pekan. Pada pagi hari, banyak yang menjadikannya sebagai lintasan jogi. Sedangkan pada sore hari, banyak yang menunggu momen matahari terbenang sambil berwisata kulinernya di sini. Benteng Rotterdam Benteng Rotterdam atau Fort Rotterdam ini berada tak jauh dari kawasan Pantai Rosari. Benteng ini merupakan salah satu peninggalan sejarah kerajaan Kuatalo yang dibangun pada tahun 1545 oleh raja ke-9. Pada awalnya, benteng dibangun dengan menggunakan tanah liat dan putih telung, sampai kemudian bangunan disempurnakan oleh raja ke-14. Jika dilihat dari atas, bentuk benteng ini menyerupai seekor penyu yang sedang berangkak ke arah laut. Penyu dipilih karena binatang ini dapat hidup di air dan di daru. Hal ini sesuai dengan kerajaan Kuatalo yang berjaya di lautan maupun daratan. Nama awal dari benteng ini adalah Benteng Ujung Pandang. Sampai pada saat benteng ini jatuh ke tangan Belanda dan berganti nama menjadi Fort Rotterdam. Nama ini menjadi populer sampai sekarang. Pada zaman Belanda, benteng ini digunakan sebagai tempat penyimpanan rempah-rempah hasil rampasan dari Indonesia bagian tinggi. Di dalam kompleks benteng, terdapat 13 bangunan dari 5 buah menara dengan sebuah menara di puntu masuk. Sedangkan 4 buah menara lainnya ada di setiap sudut kawasan benteng. Ada juga sebuah museum yang disebut Museum Laga Ligo yang berisi koleksi benda-benda sisa kebesaran kerajaan daun. Selain itu ada sebuah ruangan yang diyakini sebagai tempat pengasingan pangeran di Ponegori. Tempat wisata ini buka setiap hari mulai pukul 8 pagi sampai 6 sore dan gratis. Sedangkan untuk museum, Anda dikenakan biaya tiket masuk sebesar Rp 7.500 per orang. Museum Laga Ligo buka setiap selasa hingga minggu mulai dari pukul 8 sampai setengah satu siap. Trans Studio Makassar Trans Studio Makassar menjadi sebuah ikon tempat wisata modern di kota ini. Dibuka pada tanggal 20 Mei 2009, Trans Studio berdiri di atas laran seluas 2,7 hektar. Di dalamnya terdapat 21 wahanan dan tempat zona pemainan, yaitu Studio Central, Cartoon City, Lost City, dan MagicCon. Tempat wisata ini buka setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai 7 malam. Kecuali pada akhir pekan dan hari ribut nasional, Trans Studio Makassar buka sampai dengan pukul 9 malam. Untuk tiket masuk, Anda akan dikenakan biaya sebesar Rp 100.000 pada hari biasa, Rp 175.000 pada akhir pekan, dan Rp 200.000 saat ada event tertentu di sini. Taman Nasional Bantimur Taman Nasional Bantimur berada di Kabupaten Maros, atau sekitar 45 km dari pusat kota Makassar. Tempat wisata ini luasnya mencapai 43.750 hektare, dengan wilayahnya yang melingkupi batu kapur, air tajun, dan juga gua. Taman Nasional ini pertama kali ditemukan oleh seorang ahli butani dari Inggris, Alfred Russell Wallace. Saat itu, Wallace menyebut tempat ini sebagai kerajaan kupu-kupu, karena ada sekitar 250 jenis kupu-kupu di sini. Kupu-kupu memang dijadikan maskot bagi tempat wisata ini. Di gerbang masuk Taman Nasional Bantimurung, terdapat sebuah patung kupu-kupu raksasa yang setiap menyambut pengunjung yang datang. Di sini Anda bisa melihat berbagai jenis kupu-kupu, mulai dari yang masih berupa ulat, kepompong, sampai berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Ada juga koleksi kupu-kupu yang telah diawetkan. Hal mengasihkan lain yang bisa Anda lakukan adalah bermain flying fox, berenang di kolam yang telah disediakan, bermain di bawah air tajun atau menjelajahi gua yang ada di kawasan ini. Untuk masuk ke Taman Nasional Bantimurung, Anda akan dikenakan biaya Rp20.000 per orang. Taman Laut Takabone Rate Taman Laut ini berada di Kota Benteng, Kepulauan Selaya. Tempat wisata ini merupakan surga bagi penyelam dan Anda yang suka snorkeling. Saat menyelam, Anda bisa berenang bersama ratusan jenis ikan, penyu, dan kura-kura. Kecantikan terumbu karangnya juga bisa membuat Anda semakin betah berlama-lama menyelam di sini. Saat terbaik untuk menyelam di Taman Laut ini adalah di antara bulan April hingga Mei. Pada saat itu, arus dan suhu air serta berbagai faktor pendukung lainnya sedang dalam kondisi baik, sehingga jarak padang saat menyelam pun menjadi sempurna. Untuk menyelam di tempat wisata ini, Anda harus mendapat izin dari Balai Taman Nasional dengan membawa kartu identitas yang masih berlaku. Biaya yang dikenakan adalah Rp25.000 untuk kusatawan domestik dan Rp60.000 untuk kusatawan mancanegara. Jika ingin menyewa peralatan menyelam, Anda harus menyiapkan uang Rp250.000. Malino Malino adalah tempat wisata yang berada di dataran tinggi dan menawarkan panorama khas pergunungan. Kawasan ini berada sekitar 90 km dari pusat kota Makassar. Selama perjalanan menuju Malino, Anda akan melewati pemandangan hutan binus dan batu kapur yang indah. Malino berada di ketinggian 1050 m di atas permukaan laut. Suhu udara di sini berkisar antara 10 hingga 26 derajat celcius. Jangan sampai lupa membawa jaket dan pakaian hangat Anda. Kawasan ini sudah terkenal sejak zaman Belanda dan dijadikan tempat wisata favorit mereka. Di sini ada banyak air terjun yang indah seperti air terjun seribut tangga dan air terjun takapala. Selain itu ada juga kebun teh, lamba biru dan pangker peninggalan Jepang. Sebelum pulang, sempatkan untuk membeli oleh-oleh khas tempat wisata ini seperti dodol ketan, buah markisa dan juga apel. Tanjung Bira Pantai ini berada cukup jauh yaitu sekitar 200 km dari kota Makassar. Jari ini tak akan berarti saat Anda sudah meminjakan kaki di atas pasirnya. Tanjung Bira terkenal dengan pasirnya yang selembut dan seperti bedak bayi serta airnya yang cernih kebiruan. Keindahan tempat wisata ini tak hanya dikenal oleh wisatawan domestik saja tapi juga wisatawan mancanegang. Mereka biasa berenang, berjemur, snorkeling atau hanya duduk menikmati pemandangan terbit dan tenggelamnya matahari. Jika lupa membawa alat snorkeling, Anda bisa menyewanya seharga Rp 30.000. Ada juga sepeda motor yang disewakan Rp 65.000 per hari untuk berkeliling kawasan pantai ini. Fasilitas disini cukup lengkap mulai dari penginapan, restoran dan juga kamar mandi untuk membersihkan diri setelah berenang. Tiket masuk ke Tanjung Bira adalah Rp 5.000 per orang. Danau Tempi Danau yang terletak di bagian barat Kabupaten Wajo ini disebut sebagai penghasil ikan tawar terbesar di dunia. Di atas danau, ada banyak rumah apu milik nelayan setempat dengan jala-jala yang digunakan untuk menangkap ikan. Di tempat wisata ini, Anda bisa memancing atau berkeliling dengan menyewa perahu nelayan. Selain itu, Anda juga bisa membeli ikan segar dan juga sayuran yang ditanam di sekitar danau. Setiap tanggal 23 Agustus, disini diadakan ritual tahunan untuk menyucikan danau yang disebut dengan Macara Tapar. Kepala nelayan akan menyembeli seekor sapi, setelah itu akan ada banyak pertunjukan seni dan budaya serta berbagai lomba. Pemandian Air Panas Leja Pemandian Air Panas ini terletak di kawasan Hutang Indung di Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Sopeng. Pemandangan sekitar kolam pemandian sangat indah dengan banyak pepohonan rindang dan udaranya yang sejuk. Ada juga gasibo yang disewakan dengan taris Rp50.000 per 2 jam. Di tempat wisata ini, terdapat 5 buah kolam dengan kedalaman dan ukuran sungguh yang beragam. Sungguh terpanas dari sumber air ini adalah 60 derajat celcius. Air panas ini dipercaya bisa menyembuhkan skala penyakit kulit dan rematik karena kandungan belerang. Untuk dapat berendam di kolam ini, Anda akan dikenakan biaya sebesar Rp5.000 untuk dewasa dan Rp3.500 untuk anak-anak. Yang menarik dari tempat wisata ini adalah banyaknya botol dan plastik yang digantungkan di sekitar lokasi pemanian. Konon, jika menggantung botol atau plastik maka permohonan akan segera terkali. Jalan Somba Obo Perlu bertak lengkap jika tak mengunjungi posat oleh-oleh khas kota yang didatang. Tidak jauh dari pantai Losari dan bentai Rotterdam, ada jalan Somba Obo yang ramai digunakan sebagai tempat menjual dan mencari oleh-oleh khas makasar, mulai dari kerajinan, makanan khas sampai dengan minyak gosok captawan. Minyak gosok captawan menjadi oleh-oleh populer yang diburu banyak wisata. Sekadar tips jika membeli minyak gosok ini. Minyak dengan tutup botol berwarna putih memiliki efek yang lebih panas ketika menyentuh kulit. Hal ini dikarenakan kandungan minyak yang ada, sedangkan minyak gosok dengan tutup botol berwarna merah memiliki efek panas di bawah tutup putih. Namun tentu saja harga ditawarkan pun berbeda. Minyak dengan tutup putih lebih mahal dibanding tutup merah. Selain minyak gosok, yang populer lainnya adalah minyak terkapapinisi dalam botol. Untuk minyak terkeukuran kecil, harga yang ditawarkan adalah Rp75.000 hingga Rp100.000 per bu. Pasar di jalan Somba Obo ini buka mulai pagi sampai malam hari. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kamu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!